Pasukan Tempur Batalion Infantry Rider Kostrat 509 Jember Cautimur mempunyai tradisi unik saat pergantian pimpinannya. Mereka mengarah komandan UNIF menggunakan mobil tempur yang ditarik prajurit mengelilingi markas. Selain dikenal dengan kemampuan khusus berupa operasi senyap dalam hutan, Batalion Infantry Rider Kostrat ternyata juga memiliki tradisi unik saat pergantian pimpinan. Seperti halnya yang dilakukan pasukan UNIF Rider 509 Jember Cautimur pada Sabtu sore. Mereka mengarah komandan batalion bersama istri dengan menggunakan mobil tempur yang ditarik prajurit mengelilingi kompleks markas komando. Suasana kebersamaan begitu terasa terlebih ketika seluruh pasukan turut berjalan mengiringi di belakang mobil sambil meneriakan yel-yel dan nyanyian khas prajurit Kostrat. Puluhan pasukan kemudian beramai-ramai memanggul komandan batalion hingga pintu kerpang. Menunjukkan betapa kedekatan kita selalu berada di tengah-tengah prajurit. Saya bisa berbuat kemikian menjadi satuan yang berprestasi karena mereka. Sehingga mereka ingin mengantar saya ke tempat tugas yang baru dengan melalui kegiatan tradisi di mana mereka secara bergantian kompi per kompi mengiringi kami sampai ke depan kerbang. Pasukan Rider merupakan salah satu kesatuan elit di jajaran Angkatan Darat dengan deretan prestasi penanggulangan teroris di sejumlah daerah. Bahkan di pertengahan tahun ini, sebagian pasukan UNIF Rider 509 akan ditugaskan untuk menumpas kerakan separatis di wilayah Papua. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur